acara pengawasan kali ini ini makin sakit sampai jam semua Ustadz menurut saya menurut saya menurut saya kita sudah matahari ini menurut saya amalan sunnah di bulan Rojab kali ini semoga saya akan akan datang kita seduh ya sebabnya kita akan terima kasih Jumat Ustadz Mujimah Nyesi semoga Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Alhamdulillah Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhubihi wa rasuluh Allahumma Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa manitta ba'amudah wa jahada fi sabilihi ila yawmiddin amma ba'du ikhwan akhwat bapak ibu yang berbahagia pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya adapun yang kedua setelah bersyukur kepada Allah salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sebagai uswah hasanah kita telah dan terbaik umat manusia sepanjang zaman bapak ibu ibu kemudian yang ketiga pada kesempatan kali ini mohon maaf telat tadi sore ke bandara terus taklim karena gua nak buju saya ngulihkan nak buju dulu kemudian kesini sehingga sudah lewat waktu dan insyaallah selepas ini akan perjalanan mudik ke mana Purwakerto sehingga mohon maaf kalau telat yang mestinya pukul 8 sudah terlanjur nyakui jadi mau tak cancel loh tapi kok harus nyakui ya tidak etis baik bapak ibu yang berbagi yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala terkait bulan rojab bulan rojab itu termasuk salah satu bulan haram itu termasuk salah satu bulan haram Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 di dalam kitab Allah jadi bilangan bulan ada 12 minha arba'atun hurum maka empat diantaranya itu adalah bulan haram dan dari empat bulan haram itu salah satu mutawaliyat yang tiga berurutan yang satu terpisah apa yang tiga berurutan berurutan yang terpisah dia diapit antara Jumatul Akhir dan Syaban yakni bulan rojab orang Jawa sering menyebut rejab dan bapak ibu jadi bulan rojab ini dalil yang pasti yang sampai kepada kita adalah sebagai salah satu dari Ashurul Hurum bulan bulan haram di bulan rojab adalah salah satu dari bulan bulan haram karena itu di bulan bulan haram kita sudah mengetahui sudah sering membaca di kitab tafsir para ulama seperti tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala disebutkan oleh beliau bahwa bulan haram itu adalah bulan yang ketika kita beramal maka amal akan dilipat gandakan jadi maka amal akan dilipat gandakan kemudian kabar buruknya kalau kabar baiknya kan amal berlipat ganda kabar buruknya adalah bahwa yang dilipat gandakan bukan hanya amal soleh tapi amal buruk pun juga dilipat gandakan maka kalau kita membaca penjelasan sahabat Ibnu Umar sahabat Ibnu Abbas sahabat Abu Hurairah mereka sangat suka hadirnya bulan suci sangat suka di tanah suci tapi mereka juga benci benci jika melakukan dosa dosa ini benci jika melakukan dosa karena dosanya berlipat ganda nah bapak ibu terkait dengan bulan rojab ini al-imam Ibnu Hajar itu sudah menjelaskan bahwa tidak ada satu pun hadis sahih kata imam Ibnu Hajar yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bulan rojab selain sebagai bulan haram bulan haram itu artinya bulan suci tanah haram tanah suci artinya bulan yang disitu ada larangan-larangan maka disebut bulan haram dilarang bertikai dilarang berperang membunuh dilarang berdebat dan seterusnya baik bapak ibu lebih lanjut lagi Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan ketika terkait dengan keutamaan bulan rojab beliau juga menjelaskan selain tidak ada dalil yang menjelaskan keutamaan bulan rojab dalil yang sahih beliau juga mengatakan tidak ada dalil tentang ke tidak ada dalil tentang amalan khusus jadi tidak ada dalil tentang amalan khusus yang dikerjakan di bulan rojab dalil keutamaannya tidak ada menurut beliau kemudian dalil amalannya juga tidak ada kalau hoknya banyak bahkan sampai hari ini kalau teman-teman sebagai orang yang sering berselancar di sosmed hampir semua platform sosmed itu disana berseliwaran tentang keutamaan keutamaan bulan rojab diantaranya barang siapa yang berpuasa satu hari maka seolah-olah beribadah selama 700 tahun saking do'ifnya hadis ini itu di dalam kitab do'if pun tidak ditemukan saking do'ifnya itu jadi biasanya kan kalau hadis do'if hadis palsu itu kita bisa merujuk dalam kitab silsilah do'ifah wal mautu'ah atau kita merujuk dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi tidak ditemukan saking do'ifnya di kitab soheh tidak ditemukan di kitab do'if pun tidak ditemukan di kitab palsu pun tidak ditemukan karena memang tidak ada riwayatnya setelahnya itu riwayatnya siapa itu tidak terlacak kecuali kalau disitu masih ada terlacak da'ilami misalnya kita bisa para ulama hadis bisa membuka dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang beliau disitu misalnya ada disebutkan misalnya Turmudhi gitu kan maka bisa melacak di kitab-kitabnya Imam Turmudhi tapi tidak ada jadi cuma ada bunyinya itu pun cuma bahasa Indo Nisa ada rowinya tidak ada ada sanatnya tidak ada sehingga ini ngelacaknya kemana karena di kitab yang do'if di kitab yang moto tidak ketemu kecuali kalau meninggalkan jejak tadi contoh nama atau nyebut nama kitab itu bisa di lacak baik Bapak Ibu yang berbahagia yang di Roma s.w.t demikian pula amaliyah khusus berupa puasa tidak ada puasa khusus di bulan rojab tidak ada puasa khusus di bulan rojab apalagi selain puasa solat tidak ada pula solat khusus di bulan rojab hal ini juga selain dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Syekh Amtur Rahman Sudes juga menjelaskan hal yang serupa dengan mengutip penjelasan Imam Ibn Hajar pula bahwa memang tidak ada amaliyah khusus tetapi memang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh karena keutamaannya sebagai bulan haram sebagai bulan suci sehingga bagi kita yang ingin memperbanyak maka dikembalikan kepada ibadah-ibadah yang sifatnya mutlak maka kita bisa kalau mau puasa puasa mutlak kalau tidak puasa mutlak maka pakailah puasa yang sudah diajarkan oleh Nabi Senin Kemis Hari Putih dan puasa-puasa yang lain yang masyruk yang disyariatkan di dalam agama kita bagaimana kalau gairu masyruk tidak disyariatkan maka tidak perlu kita amalkan tidak perlu kita ikuti karena kita umat islam itu di dalam beribadah konsepnya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala at-tamassuku bimakana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasalam berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat rasulillahi sallallahu alaihi wasalam wasalam jadi berpegang teguh bagaimana dulu para sahabat rasulillahi sallallahu alaihi wasalam mengamalkannya maka itu yang kita amalkan dan meneladani mereka maka kalau para sahabat tidak mengamalkan maka kita meneladani siapa lagi padahal di dalam masalah ibadah kita hendaknya berpegang teguh kepada mereka karena mereka inilah yang diberikan rekomendasi oleh Allah di dalam Al-Quran di dalam surat taubah Allah berikan rekomendasi para sahabat wasabi kunal awalun minal muhajirin wal ansar wal ladhina taba'uhum bi ihsan rotiallahu anhum wa rotu'an Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah siapa itu asabi kunal awalun orang yang pertama-tama masuk islam ternyata mereka juga tidak mengamalkan kemudian setelah asabi kunal awalun muha muha muhajirin apakah muhajirin mengamalkan tidak muhajirin juga tidak mengamalkan lalu siapa lagi ansar ansar juga tidak mengamalkan wal ladhina taba'uhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan maka yang mendapatkan rida Allah itu orang yang mengikuti asabi kunal awalun orang yang mengikuti muhajirin dan ansar maka Allah sifati rotiallahu anhum wa rotu'an Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik bapak ibu yang berbagi yang dirahmat ilah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya amaliyah yang lain solat apakah ada solat khusus di bulan rojam tidak ada meskipun sebagian masyarakat itu ada yang mengamalkan amaliyah khusus tetapi bagi kita di kultur Muhammadiyah mungkin tidak akan melakukan atau belum mendengar tentang ritual ini tapi bisa jadi pada kultur yang berbeda itu ada yang mengamalkan ini apa itu solat rohoib dan solat rohoib itu bukan dari nabi bukan dari sahabat tapi solat rohoib itu muncul pada tahun 480 hijriah berarti abad keberapa 480 abad ke lima jadi baru muncul amalan yang tidak ada tuntunannya itu pada abad ke lima munculnya dimana dibaitul maktis jadi muncul dibaitul maktis pada abad ke lima ada seorang yang pada saat itu selepas maghrib itu melaksanakan solat ini selepas maghrib melaksanakan solat solatnya tergolong aneh memang karena membaca surat al-fatihah kemudian membaca surat al-qadar jadi baca al-ikhlas kemudian membaca surat al-qadar baik baik bapak ibu yang berbahagia yang di rumah di rumah sehingga orang-orang yang mengamalkan ini mereka akan di dalam solatnya akan mengulang surat al-qadar jadi surat al-qadar akan diulang-ulang demikian pula surat al-ikhlas baik apakah ada riwayat dari nebi yang seperti itu jawabannya tidak tidak ada sehingga kita juga tidak perlu mengamalkan solat al-qadar meskipun banyak orang yang mengamalkan maka janganlah terkecoh dengan jumlahnya banyaknya orang yang mengamalkan karena prinsip kita di dalam ibadah itu harus jelas jadi prinsip kita di dalam beribadah itu harus jelas baik bapak ibu yang berbahagia yang di rumah di rumah di rumah ta'ala kemudian terkait hal ini imam al-is ibn amdis salam pada tahun 637 hijriah telah berfatwa ini fatwa imam al-is ibn amdis salam apa fatwanya 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 adalah sholat raghuib itu adalah nyun sewu ini bahasa beliau ya bahwa sholat raghuib itu adalah bid'ah yang mungkar hadis tentang hal tersebut adalah kebohongan dan kedustaan atas nama rasulullah sallallahu alaihi wassallam sehingga kesimpulannya kita juga tidak perlu mengamalkan sholat raghuib ada yang pernah denger? saya yakin kalau di kultur Muhammadiyah tidak denger mungkin malah baru ini denger nah tapi nanti jenengan bisa searching atau bisa googling akan menemukan dan yang mengamalkannya tidak sedikit jadi yang mengamalkannya tidak sedikit tetapi kalau kita tidak pernah mendengarnya Alhamdulillah karena ini juga bukan apa namanya ajaran dari rasulullah sallallahu alaihi wassallam bahkan disebutkan pula oleh Imam Abu Syamah bahwasannya ini merupakan perkara fit'ah yang muncul sesudah tahun 400 hijriah tepatnya 480 hijriah maka jika ada seruan-seruan untuk mengamalkan sholat ini sholat yang bacaan al-qadarnya banyak bacaan yang al-ikhlasnya banyak dikerjakan setelah sholat maghrib maka itu tidak ada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada rasulullah sallallahu alaihi wassallam dan itu dikerjakan biasanya sholat rohoib itu dikerjakan pada hari kamis malam jumat pertama bulan rojab jadi hari kamis puasa setelah puasa kemudian makan ingat ada tuntunan jangan diamalkan setelah puasa kemudian buka puasa sholat maghrib setelah sholat maghrib kemudian barulah sholat yang mereka sebut sebagai sholat dan ini dikhususkan pada malam jumat padahal ada hadis nabi larangan mengkhususkan malam jumat latakhusu laylatal jumuati bikiamim mimpainil layali jadi janganlah kalian mengkhususkan malam jumat untuk melakukan sholat jadi dilarang oleh nabi walatakhusu yaumal jumuati bisyami mimpainil ayyam tidak boleh pula mengkhususkan hari jumat untuk berpuasa dibandingkan hari-hari yang lainnya kecuali pada hari yang memang sudah terbiasa berpuasa insyaallah kalau ngaji di sini pokoknya betah baik kita lanjut kita lanjutkan maka hendaknya kita yang sudah memahami perkara ini maka berusaha untuk menyelisihi jadi berusaha untuk menyelisihi karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w. s.a.w. ketika hidup satu bid'ah akan hilang satu sunnah maka akan hilang satu bid'ah maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga agar amaliyah kita tidak tercampur dengan bid'ah yang menyelisihi sunnah nabi s.a.w. apalagi sujudnya berulang ulang kemudian apalagi suratnya sudah ditentukan kemudian apalagi jadi ada ketentuan ketentuan di situ bapak ibu dan sholat turughaib ini juga banyak diamalkan oleh orang selain pada malam jum'an pertama bulan rojab juga ada yang mengamalkan pada saat malam nisfu syakban kalau nisfu syakban mungkin pernah dengar ya ada yang mengamalkan sholat setelah maghrib tapi kalau rojab ya belum ya tapi ini termasuk yang ada penggemarnya termasuk yang ada penggemarnya dan kita tidak perlu untuk ikut menjalankan ibadah model yang semacam ini karena prinsipnya kalau ada tuntunan kita kerjakan tidak ada tuntunan kita tinggalkan dalam misalnya ibadah itu simple ono tuntunane lakoni rono tuntunane tinggal no apalagi tadi di awal sudah kita kutipkan pernyataan imam imnu hajar beliau mengatakan bahwasanya beliau mengatakan imam imnu hajar tidak ada satu pun hadis yang sohih terkait keutamaan bulan rojab dan tidak ada satu pun hadis yang sohih yang menjelaskan tentang amalan khusus di bulan rojab baik itu puasa solat atau yang lainnya karena tidak ada maka kembalikan kepada dalil-dalil umum maka silahkan perbanyak amal soleh dengan dalil-dalil umum yang ada sehingga kita kalau mau beramal maka pastikan melakukan amalan yang amalan tersebut merupakan amaliyah-amaliyah yang sifatnya U umum tidak perlu kemudian dengan beramal melakukan amalan-amalan amaliyah-amaliyah yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya dari Rasulullah s.a.w. baik bapak ibu-ibu saudara-saudara yang berbagi yang di rumah tilontos s.w.t sehingga sesuai judul yang disampaikan oleh teman-teman panitia judulnya tadi apa amalan di bulan rojab maka amalannya seperti bulan-bulan yang lainnya paling banter kalau mau nambah maka tambahnya adalah ibadah mutlak ibadah apa yang termasuk ibadah mutlak zikrullah termasuk ibadah mutlak berbanyak takbir tahmid tahlil tasbih itu termasuk ibadah mutlak ibadah mutlak itu artinya satu ibadah yang bisa dikerjakan kapanpun di manapun dengan jumlah berapapun maka itu disebut ibadah mutlak apalagi puasa juga bisa puasa mutlak ini bisa puasa mutlak selain puasa mutlak ada sholat mutlak sholat mutlak itu bisa dikerjakan kapanpun dimanapun termasuk saat marah sholat yang bisa dikerjakan saat marah sholat mutlak sholat mutlak baik bapak ibu ibu yang berbahagia yang di roma tilong toh subhanahu wa ta'ala karena sudah jelas tidak ada dari para sahabat tidak ada dalam hadis nabi lalu bagaimana kalau kemudian kita mengamalkan yang mutlak mutlak tadi ya tidak masalah karena mutlak itu sifatnya tidak terikat bagaimana kalau kita puasa mutlak ya tidak masalah yang menjadi masalah itu kalau kemudian kita memukayatkan mengikatkan sesuatu yang umum menjadi khusus kenapa kok puasa di bulan rojab karena menurut rasulullah pahalanya sekian ribu tahun kalau tidak ada dalil itu namanya berdusta atas nama nabi dan kita tidak boleh berdusta atas nama nabi sallallahu alaihi wa sallam man kadzaba alaiya muta ammitan fal yata bawa mak'atuhu minan nar barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka carilah tempat duduknya di neraka jadi tidak boleh kita berdusta atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kalau tidak ada sumber dari nabi tidak perlu berdusta membawa nama nabi sallallahu alaihi wasallam bilang saja tidak ada dalilnya karena tidak ada dalilnya tidak perlu kita amalkan dalil umum amalkanlah dengan cara umum dalil khusus amalkanlah dengan cara yang khusus liku lima kol makom liku lima kol makol setiap tempat ada dalilnya setiap dalil ada tempatnya jangan sampai dalil yang umum lalu ditarik kepada perkara yang khusus karena berapa banyak orang yang menarik dalil umum kepada dalil khusus ini yang kemudian menjadi trouble dalam acara ritual kematian misalnya ya kalau hadis sotakoh ada jelas itu hadis mendoakan ada jelas itu tapi formasi sebagaimana yang kita kenal dengan urutan seperti itu hari seperti itu model begitu sesaji seperti itu ada tidak dalilnya tidak ada kalau umum ya amalkan umum artinya kalau sotakoh untuk orang meninggal ya sampai doa untuk orang yang meninggal sampai ya sampai tetapi kemudian tidak perlu kemudian di dikemas dengan kemasan khusus karena memang tidak ada dalil pengemasan khusus tersebut sama juga di bulan Rojab ini tidak perlu kemudian kita meracek amalan diantara racikan amalan kemarin yang sampai kepada saya itu adalah mengamalkan Sayyidul Istighfar di bulan Rojab sehari berapa kali ada yang dapat berapa kali kemarin saya ada yang ngirimi buat cek siapa yang ngirimi kemarin yang ngirim dirahasiakan ya saya kemarin sempat dapat coba cek ada tidak baik kita cek dulu dan oh iya ini amaliyah bulan Rojab membaca Sayyidul Istighfar tiga kali pagi dan sore saya mau tanya Sayyidul Istighfar itu amal khusus bulan Rojab atau amal umum umum kenapa dikhususkan maka disini menyempitkan sesuatu yang luas Sayyidul Istighfar bisa diamalkan di bulan apa saja khawatirnya ketika ditulis amaliyah bulan Rojab begitu bulan Rojab berlalu ya leren inilah bahaya mengkhususkan sesuatu yang sebenarnya umum bahaya memukoyatkan sesuatu yang sebelumnya mutlak artinya kalau sesuatu itu mutlak ya sudah bahwa dia diranah mutlak ketika sesuatu itu mutlak kemudian ditarik diranah mukoyat maka yang terjadi ketika mukoyatnya tidak ada tidak di amalkan sesuatu yang diranah umum lalu ditarik kepada sesuatu yang khusus maka begitu khususnya habis masih diamalkan berhenti padahal Sayyidul Istighfar adalah tuntunan Nabi SAW dalilnya memang sohi jadi kalau ada yang mengatakan dalilnya sohi ya bener siapa bilang dalilnya to'if dalilnya sohi Sayyidul Istighfar yang to'if yang mauduk yang palsu yang tidak ada dalilnya itu adalah menentukan dibaca di bulan Rojab artinya kalau dibaca di bulan apa saja termasuk Rojab tanpa dikhususkan untuk bulan Rojab saja maka itu tidak masalah barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar di waktu pagi kalau meninggal di waktu siang insyaallah masuk surga barang siapa yang membaca di waktu sore kalau meninggal di waktu malam insyaallah masuk surga itu benar sohi maka itu tadi yang saya sampaikan kadang-kadang orang mengatakan ada dalilnya tapi dalilnya masih bersifat umum jadi dalilnya masih bersifat umum kemudian juga disini ada yang di yang sampai ke saya ini subhanallah ilhayil qayyum tanggal 1 sampai 10 100 kali ada tidak dalilnya? tidak ada jadi kalau mau baca ya subhanallah ilhayil qayyum ngomong gue saja tapi tidak perlu ditentukan tanggal berapa dan jumlahnya berapa ada pun itu sifatnya personal ibadah mutlak itu jika sifatnya personal pribadi maka pribadi itu boleh menentukan bilangannya berapa contoh baca Quran itu ibadah mutlak apa khusus? mutlak bisa dibaca kapan saja dimana saja kalau untuk kepentingan pribadi boleh kita kemudian memukoyatkan mengkhususkan untuk diri kita sendiri pokoknya saya sebelum tidur target 1 jus boleh tidak? boleh tapi kalau kemudian disebarkan pokoknya seluruh anggota pengajian al-khoir sebelum tidur 1 jus banyak yang bohong nanti mungkin tidak banyak yang bohong? suruh laporan bikin ceklis siapa yang belum? dobra-opra ini Pak Amri sudah belum? belum ditunggu di WA lagi sudah belum pak? kurang 2 lembar ditunggu hari pertama sih masih kuat hari kedua ketiga keempat mungkin tidak kemudian mengisinya bohong ya kenapa? ya aslinya itu mutlak sesuai dengan kemampuan masing masing maka bagi pribadi yang mampu untuk menentukan monggo tapi tidak kemudian disamaratakan untuk seluruh jamaah karena baca koran ini ibadahmu mutlak sama juga baca tasbih mau seratus kali seribu kali mutlak tapi kalau sudah diseragamkan pokoknya ini bulan rojab dikir pitung lesan Pak Sutik 7.000 Pak ya Mas Agus 7.000 Mas Amri 7.000 Mas Eko 7.000 Mas Selamat Wahyuti 7.000 nanti kalau sudah selesai laporan baik Bapak Ibu bisa tidak ini? tidak boleh atas dasar apa menentukan 7.000 kepada orang lain tapi kalau untuk diri sendiri monggo saja kalau memang kuat kalau mau dikir pokoknya saya mau baca dikir tasbih mulai dari setelah isyak sampai nah pokoknya tekan ngantuk boleh tidak? boleh pribadi kan? ya jadi intinya ada kalanya ibadah yang mutlak itu kalau sifatnya untuk personal untuk pribadi maka pribadi bisa menentukan sendiri sesuai dengan batas kemam kemampuan tapi kalau kemudian di share disebarkan disosialisasikan kepada masyarakat dengan formasi yang patent itu namanya membawa sesuatu yang mutlak kepada sesuatu yang muqayyat membawa sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus dan ini tidak di bolehkan karena nanti terjatuh kepada perkara yang tidak ada tuntunannya dan kalau ditanya oh dalilnya ada kok tasbih wasabihuna dan bertasbihlah fasabih dan bertasbihlah ya memang ada dalil suruh tasbihnya kan mutlak lalu siapa yang mengatakan tasbihlah seribu kali kan tidak ada dalilnya kenapa ditentukan seribu nah baik jadi intinya banyak orang menggunakan dalil tapi dalilnya adalah dalil U umum bukan dalil khusus maka ibadah khusus butuh dalil khusus kalau ibadah umum silahkan pakai dalil yang sifatnya U umum liku lima kol makom liku lima kom makol setiap tempat ada nasnya setiap nas ada tempatnya baik bapak ibu ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sehingga seperti macam sholat rohoib tadi jelas itu tidak ada tuntunan dari Nabi SAW sehingga amalia yang mungkin bisa kita lakukan di bulan rojab ini adalah berbagai macam ibadah ibadah mutlak dan ibadah ibadah yang memang sudah ditentukan yang memiliki apa namanya rentang waktu yang sudah ditentukan oleh Nabi contoh tadi puasa senen kamis dan ini bukan hanya di bulan rojab tapi dalam rangka untuk mengisi bulan haram dalam rangka untuk mengisi bulan haram karena pahalanya berlipat ganda ganda jadi kalau mau beramal soleh silahkan diperbanyak dalam rangka untuk memperbanyak amal soleh di bulan haram bukan yang yang lainnya baik bapak ibu ibu yang berbahagia yang di roma di lontos subhanahu wa ta'ala sehingga apapun itu yang terkait dengan sosialisasi yang ada di sosial media atau di platform sosmed manapun ketika tidak menghadirkan dalil maka tidak perlu menjadi pengaruh bagi diri kita untuk kemudian mengamalkannya karena amalkan jika ada dalilnya tinggalkan jika tidak ada dalilnya jadi agama islam itu agama yang mudah agama islam itu agama dalil bukan agama yang disitu hanya sekedar ikut ikutan baik bapak ibu ibu yang berbahagia yang di roma di lontos subhanahu wa ta'ala insyaallah sampai disini yang bisa kita sampaikan bahwa intinya untuk bulan rojam itu sebagai bulan haram bebas memperbanyak amal soleh apa saja tapi tidak ada amaliyah ibadah khusus tidak ada amaliyah dalil ibadah khusus maka karena tidak ada dalil ibadah amaliyah khusus maka kita tidak perlu membawa dalil sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus baik ada yang disampaikan kalau tidak ada saya cukupkan monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita kan tidak tidak mengamakan bagaimana itu cara menolaknya kami juga tidak menolak tapi ketika kamu bilang tidak sembuh kami tidak menolak bagaimana akhirnya bagaimana terima kasih baik terima kasih jadi satu hal yang disepakati itu adalah doa jadi kalau doa untuk orang lain itu disepakati ada hubungan darah ataupun tidak ada hubungan darah itu sampai maka yang bisa kita lakukan adalah mengulang-ulang doa bukan mengulang-ulang bacaan karena bacaan itu tidak bisa pahalanya sampai kepada orang lain jadi bukan mengulang-ulang bacaan tapi mengulang-ulang doa misalnya namanya Mas Agus Allahumma syfi Allahumma syfi Allahumma syfi tidak masalah Ya Allah sembuhkanlah sembuhkanlah kalau mau mengulang-ulang maka mengulang-ulanglah doa tidak perlu dihitung tidak perlu dihitung tapi sebanyak-banyaknya seapa namanya sehusuk-husuknya nah apalagi istilahnya jadi apa mana ya sebanyak-banyaknya sehusuk-husuknya semantep-mantepnya nah seikhlas-ikhlasnya nah silahkan untuk di doakan karena ada jalan bagi kita untuk menjalankan sesuatu agar sesuai dengan tuntunan maka gantilah dengan mendoakan dan kita boleh untuk mengulang-ulang doa salah satu adab doa namanya ilha ilha itu merengek mengulang-ulang doa terlalu salah satu adab doa itu namanya ilha itu merengek mengulang-ulang jadi kalau doa diulang-ulang, boleh jadi kalau doa diulang-ulang, boleh Tetapi kalau mengenai bacaan yang dikirimkan kepada orang lain Itu jelas ini perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama Dalam madhab syafi'i Itu Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya jelas mengatakan Apa kata beliau? Bahwasannya tidak sampai ketika menafsirkan surah an-najm Sehingga mengirimkan bacaan itu tidak sampai menurut beliau Meskipun kita harus mengakui di dalam madhab hambali Itu malah sampai Di dalam madhab hambali disebutkan malah sampai Baik Justru di negeri kita Yang mestinya di dalam literasinya itu mengatakan Tidak sampai Tapi menganggap sampai Kalau kita kan literaturnya tidak terpaku pada satu madhab Literasi kita ini kan Pendekatannya menggunakan pendekatan tercih Tidak terpaku pada satu madhab Sehingga bisa jadi Kalau kita cermati Ibadah yang kita lakukan itu madhabnya gadu-gadu Kenapa gadu-gadu? Karena tadi Menggunakan pendekatan tercih Dari Berbagai madhab Dari berbagai pandangan Ketika dalilnya itu kuat Maka bisa dijadikan sebagai Pedoman Kenapa? Karena prinsipnya adalah Menggunakan Pandangan Yang pandangan tersebut Berlandaskan kepada dalil yang kuat Sehingga Banyak orang yang mengatakan Loh Bukannya Madhabnya hambali ya Kok tidak sampai? Kita tidak pernah mengatakan Kita madhabnya Hambali Asal dalilnya kuat Muafakun bil kitab iwas sunnah Bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah Bisa diterima Maka itu kita Terima Jadi Pendekatannya adalah Pendekatan Tercih Bukan pendekatan Madhab Tapi kalau pendekatan madhab tadi Memang di dalam madhab syafi'i Itu Tidak Tidak sampai Bacaan itu Untuk orang Orang lain Karena setiap orang Itu bertanggung jawab Atas Amalnya masing Masing Allah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Moga Baik Ini pertanyaan yang Sebenarnya Pertanyaannya mudah Jawabannya yang sulit Baik Pertanyaannya adalah Bagaimana mempertahankan Kesabaran Baik Jawabannya Sama ya Sabar Karena perintahnya itu Ya ayuhalladina amanus biru Wasso biru Warobitu Jadi sabar Tetaplah bersabar Dan ikatkan Kesabaran itu Jadi Tetap disitu Kuatkan terus Kesabarannya Belajar berlapang Dada Dan Orang sabar itu Bisa terjadi Karena sudah terbi Terbiasa Salah satunya Tetapi Sabar yang terbaik Itu dari yang pertama Innamas sabru Intasat matil Ula Sabar itu dari yang Pertama Tetapi Kalau sudah kedua Ketiga Itu lebih enteng memang Maka salah satunya adalah Membiasakan diri Untuk sabar Insyaallah Kita akan memiliki Pribadi yang Sabar Bagaimana tipnya Nah nanti silahkan Didiskusikan Sama teman-teman disini Karena tadi saya Sampaikan ini Pertanyaannya mudah Jawabannya yang Sulit Jadi silahkan Didiskusikan Pribun Oh gitu Baik Monggo Didiskusikan dengan Teman-teman disini Gimana Caranya untuk Senantiasa tetap Sabar Kalau Saya pribadi ya Konteks sabar ini Sesuatu yang mudah Diucap Tetapi Mengamalkannya Tidak Tidak mudah Kita harus sadar Harus menyadari Bahwa Kita harus terus Sabar Kenapa Kadang Kesabaran kita Lost control Karena kesadaran kita Sudah mulai Hilang Harus selalu Diingatkan Untuk terus Sabar Maka pentingnya Hidup dalam komunitas Berjamaah Untuk bisa Salih mengingatkan Untuk tetap Sabar Ada kalanya kita sendiri Tidak bisa sabar Tapi kalau berjamaah Bisa Sabar Maka salah satunya adalah Hidup berjamaah Dan mintalah kepada Allah Kesabaran Dalam Al-Quran Ada banyak contoh Ayat Untuk Memberikan kepada kita Kesah Kesabaran Di antaranya adalah Afrik alayna subro Itu contoh-contoh Anjuran untuk berdoa Mohon kepada Allah Mohon Kesah Kesabaran Jadi mintalah Sama Allah Agar Allah Berikan kepada kita Kesabaran Dan bergabunglah Dengan orang-orang yang Sabar Orang yang soleh Yang senantiasa Mengingatkan kita Pada saat kita Futur Karena penting Kita hidup Dalam barisan orang-orang yang Yang soleh Sehingga kita selalu Teringat kepada Allah Senantiasa Sabar Karena Al-Mar'u'ala dini Khalilihi Seseorang itu Sesuai dengan agama Temannya Yang biasanya itu Misuh Ketika kumpul dengan orang Soleh Misuhnya dirim kok Yang biasanya seru Malik liri Jadi Kenapa Karena berkumpul dengan orang Soleh Orang soleh Kalau kumpul dengan orang Yang tidak soleh Itu juga bahasanya berubah Yang biasanya Bahasanya itu Bahasa halus Afwan Gitu kan Jadi sorry bro Gitu kan Berubah Bahasanya Meskipun kata sorry itu juga tidak Tidak tercelah Bukan Tapi ini yang saya sampaikan adalah Bukan masalah tercelah Membawa Pengaruh Ketika bergaul dengan Apa Teman-teman aktivis masjid itu Ngomongnya Menggunakan Apa Kata-kata yang lemah Lembut Nanti ketika ketemu dengan Teman-teman yang Komunitas lain Itu bisa jadi Ototnya keluar Itu ngomongnya Kenapa Karena teman Membawa Pengaruh Maka Beribun Oh gitu Baik Bahkan ketemu dengan orang yang Bisu pun Membawa pengaruh Yang kita tidak bisu Kita ikut pakai isyarat Ya Ini dalil bahwasannya Teman itu membawa Pengaruh Yang bisu satu orang Temannya dua Tidak bisu Dia yang dua Ikutan Pakai isyarat Kenapa Teman membawa Pengaruh Itu temannya bisu lho Tidak bisu apa lagi Lebih-lebih lagi membawa Pengaruh Wallah alam bisu Monggo Di masjid tempat saya Itu kan Dari satu Sangat kesantai Kalau Pali sangat Teribat Dan yang meninggal Biasanya Al-Jawa Itu diadakan Surat Itu Baik Terima kasih Salat Itu pernah Dikerjakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam Pada saat Meninggalnya Raja Najasyi Saat itu Raja Najasyi Meninggal Dunia Dan Ketika Kabar sudah sampai Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Raja ini Meninggal Dan raja ini Masuk Islam Tidak diikuti Dengan Umatnya Ini yang Membedakan orang-orang Di Najasyi Pada saat itu Di Apa Raja Habasyah Itu Beliau Pada saat itu Tidak Diikuti dengan Umatnya Rajanya Masuk Islam Umatnya Tidak ikut Masuk Islam Maka otomatis Kalau meninggal Ada yang menyulatkan Apa tidak Tidak ada Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Mengumumkan Dengan para Sohabat Menggelar Solat Gho'ib Karena Sahabat ini Atau Raja ini Tidak ada yang Menyulatkan Sehingga Solat Gho'ib Termasuk Sesuatu yang Masyruk Yang disyariatkan Di dalam agama Kita Yang memang Kemudian nanti Prakteknya Para ulama Berbeda Pendapat Pendapat yang Yang pertama Hanya disyariatkan Jika belum ada Yang menyulatkan Ini Pandangan yang pertama Pandangan yang kedua Dia disyariatkan Kapan saja Dia disyariatkan Kapan Saja Pandangan yang ketiga Itu sudah Mansuh Itu sudah Mansuh Tetapi Kejadian Bahwa Rasul Menyulatkan Jenazah Itu ada Sehingga Ini adalah Dalil yang Sohi Maka Bagaimana Pandangan hal ini Maka Pendapat Mengurucut Di antara dua Yang pertama adalah Bahwa Solat Gho'ib Disyariatkan Yang kedua Hanya pada saat Tidak ada orang Yang Menyulatkan Ini Pendapat Besar Nah sementara Di Negeri kita Termasuk Di Muhammadiyah Itu Memilih Pendapat Bahwasannya Solat Gho'ib Itu tetap Disyariatkan Baik Sudah ada yang Menyulatkan Ataupun Belum Kalau Saya tidak Salah ingat Syekhul Islam Ibn Taimiya Itu memilih Hanya Disolatkan Gho'ib Kalau Belum ada Yang Menyulatkan Maka Disinilah Kemudian Barangkali Teman-teman Akan menjumpai Ketika ada Solat Gho'ib Itu Sebagian Kesolat Gho'ib Sebagian Keluar Karena Memang Pendapat Besarnya Ada Dua Yang Pertama Adalah Tetap Disyariatkan Baik Sudah Ada yang Menyulatkan Ataupun Belum Pendapat Yang kedua Sebagaimana Yang Dikemukakan Syekhul Islam Dia Hanya Bisa Disolatkan Jika Belum Ada yang Menyulatkan Maka Yang Berpendapat Ini Otomatis Akan Keluar Sehingga Kesimpulannya Solat Gho'ib Itu Disyariatkan Baik Itu Menganggap Disyariatkan Terus Menerus Atau Hanya Sebatas Pada Saat Belum Ada Yang Menyulatkan Saya Tidak Tahu Mat Teman-teman Disini Termasuk Yang Mana Yang Mana Mas Ya Beri Buat Kadang-kadang Ini Mat Pak Sute Kadang-kadang Baik Jadi Memang Intinya Kisah Raja Habasyah Ini Sohih Dan beliau Mengumumkan Sehingga Orang-orang Berkumpul Dan dipimpin oleh Rasul Solat Gho'ib Itu dalilnya Sohih Hanya cara Memahaminya Nah itu Ada Tiga Mata Besar Tetapi Yang ada Di tempat Kita Ada Dua Yang satu Itu tetap Disyariatkan Baik Sudah ada Menyulatkan Ataupun Belum Ini Termasuk Yang dipegang Oleh Muhammad Dia Yang kedua Hanya bisa Disolatkan Gho'ib Kalau Belum ada Yang Menyulatkan Itu yang Disampaikan oleh Sheikhul Islam Ibnu Daimiyah Wallah Allah Alam Bisho'ab Baik Tadi sudah kita Sampaikan Bahwa Tidak ada Satupun Dalil Sohih Kata Imam Ibn Hajar Yang menjelaskan Tentang Amalia Khusus Di bulan Rojam Sehingga Tidak perlu Kita Menarik Sesuatu Yang Umum Kepada Sesuatu Yang Khusus Wallah Alhamdulillah Baik Untuk Pertanyaan Ini Mungkin Disimpan Dulu Baik Terima Masih Ada Lagi Baik Sudah Jelas Dalam Al-Quran Walata'awanu Halal Ismi Wal'uduan Jangan Tolong Menolong Dalam Dosa Dan Permusuhan Jadi Kita Tidak Boleh Menolong Seseorang Untuk Melakukan Dosa Dan Melakukan Permusuhan Tetapi Memang Dalam Hal Hal Ini Kita Sebagai Umat Islam Ketika Dihadapkan Pada Posisi Seperti Itu Sebagai Wong Cilek Kadang Dalam Situasi Yang Sulit Maka Paling Enak Bloko Jujur Kadang-kadang Karena kita Tidak Kepenak Begitu Sehingga Kita Malah Terjebak Dalam Situasi Yang Sulit Tinggal Jujur Saja Maaf Pak Saya Santri Saya Dipeseni Sama Guru Ngaji Kalau Kesana Tidak Boleh Selesai Jadi Tinggal Jujur Saja Kadang-kadang Kita Tidak Jujur Kemudian Kita Malah Terjebak Disitu Peribun Ya Gawel Seneng Yang Mana Dulu Baik Begitu Wallah Alam Bisau Cukup Subhanallah 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 Assalamualaikum Wabihamdika